Ya, pemirsa keputusan pembacaan surat usulan hak angket KPK yang diajukan Komisi 3 DPR RI masih menunggu hasil rapat BAMUS yang akan diselenggarakan pada sore nanti. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fraksi Gerindra Fadlizon, usai memimpin rapat paripurna masa sidang keempat tahun 2016-2017. Permintaan angket, termasuk yang merupakan keputusan dari Komisi 3, kan itu ada surat, jadi setiap surat secara prosedural harus dibacakan. Nanti pengambilan keputusan itu kan tergantung di BAMUS. Jadi BAMUS nanti akan menjadwalkan dan pengambilan keputusan. Jadi ini baru surat usulan dari Komisi 3. Paripurna besok, Pak, artinya memungkinkan kalau langsung besok di... Itu tergantung nanti dari BAMUS. Apakah akan diagendakan sekarang, apakah nanti, apakah akan disetujui atau belum. Jadi ini hanya baru sekedar surat keputusan permintaan angket dari Komisi 3. Bisa saja, karena semua surat yang dibacakan yang memerlukan mekanisme sesuai dengan undang-undang dibahas di BAMUS, bisa dibahas. Bisa juga tidak, tergantung dari kesepakatan. Tapi menjawab kritik publik, Pak, soal angket itu gimana, Pak? Kira-kira di BAMUS? Ya saya kira kan itu nanti kita serahkan pada mekanisme yang ada saja dulu. Masih baru usulan, kan itu. Masih panjang untuk mengarah menjadi sebuah angket. Pak, lampiran tangan-tangannya, Pak? Sudah berapa orang tangan-tangannya, Pak? Sudah infaksi gerindah di sini, apa sikapnya, Pak? Nanti saya tanya ke fraksi. Pak, sudah berapa orang tangan-tangannya? Pak, sudah berapa orang tangan-tangannya? Sudah kurang, Pak? Total tangan-tangannya, Pak? Total tangan, saya belum tahu juga. Belum tahu. Di lampirannya, Pak? Belum tahu. Karena ini baru surat dari Komisi 3. Nanti tentu dibahas di BAMUS. Tentu harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yaitu usulan itu harus ada minimal 2 fraksi dan 25 anggota. Saya kira itu prosedurnya. Tapi pengambilan keputusan nanti melalui paripurna. Apakah disetujui oleh semua pihak atau tidak dan sebagainya. Di lampiran suratnya itu semua fraksi ada perwakilan, Pak? Ada tangan, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Ini saya belum lihat detail. Terima kasih.